7 siswa SDN 1 Seba Barat, Sabu Raijau, NTT, yang menjadi korban penikaman antara lain Juniarto Ananda. Yang pertama, Juniarto Ananda Apridamu, kemudian Naomi Oktoviani Pawali, 10 tahun, kemudian Maria Katrina Yeni, 8 tahun, kemudian Gladys Rewu Rohi, 11 tahun, Dian Surianti Korebunga, 11 tahun, dan Alberto Tamelan, 10 tahun, kemudian Aldi Mihajami, 11 tahun. Kondisi mereka ini terus membaik, 2 dari 7 korban sudah diperbolehkan pulang Rabu kemarin. Dr. Poskesmas mewajibkan kedua anak untuk rutin memeriksakan kondisi mereka kembali setiap 2 hari sekali. Pekan lalu, 7 siswa ini menjadi korban penusukan oleh Irwan Syah, warga asal Cimanggis, Depok. Korban ditikam saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Untuk kondisi umumnya ini baik, kemudian kalau dari kemarin kita sudah rawat luka, hari ini juga rawat luka, kondisi lukanya juga baik, tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi memang untuk kondisi yang luka dan umum, dan lukanya ini kita memang sudah boleh dipulangkan. untuk meluang masalah lain-lain, misalnya untuk psikisnya, ya itu nanti kita juga prosesnya bertahap.